Kesemiro telah meminta maaf kepada penggemar Manchester United, meskipun mereka belum bermain. Rupanya ini karena Anda tidak dapat berbicara bahasa Inggris. Kesemiro menjadi pembelian keempat MU di pasar transfer musim panas setelah Tirel Malia, Christian Eriksen, dan Lissandro Martinez. Untuk membawa Kesemiro, MU perlu menghabiskan 60 juta. Tidak hanya itu, ada juga kontrak dengan nilai 300 ribu pound per minggu yang diberikan kepada Kesemiro. Oleh karena itu, MU akan mengeluarkan total 140 juta euro selama lima tahun layanan Kesemiro di Old Trafford. Pindah untuk melanjutkan konten Harga mahal untuk pemain berusia 30 tahun, tetapi Kesemiro memiliki pengalaman hebat yang akan membantu Anda dalam misi memenangkan trofi dengan Eric Ten Hag musim ini. Kesemiro selama sembilan tahun di Madrid memiliki serangkaian gelar bergensi, termasuk tiga piala La Liga dan lima piala Liga Champions. Kemampuannya sebagai salah satu gelandang bertahan terbaik di dunia juga tidak diragukan lagi. Jika ada sesuatu yang bisa diragukan, mungkin hanya satu kemampuan untuk berbicara dalam bahasa Inggris Kesemiro. Mantan pemain FC Porto jujur tidak bisa berbicara bahasa Inggris sama sekali, karena sampai sekarang ia hanya memiliki karir di Spanyol dan Portugal. Ini bisa sulit bagi Kesemiro setelah menerima instruksi atau rekan satu tim Anda. Untungnya, MU memiliki banyak pemain yang dapat berbicara bahasa Spanyol dan Portugis, sehingga proses adaptasi Kesemiro dapat bekerja tanpa masalah. Dia juga berjanji untuk belajar bahasa Inggris sesegera mungkin. Saya benar-benar meminta maaf kepada Anda semua dan juga penggemar United, karena saya tidak dapat berbicara bahasa Inggris, tetapi saya ingin belajar. Saya ingin belajar sesegera mungkin, jadi saya dapat belajar lebih banyak dalam budaya bahasa Inggris, belajar bahasa Inggris, jadi saya bisa bicaralah dengan teman, rekan satu tim, semua staff klub. Saya ingin menjadi bagian dari mereka, kata Kesemiro, menurut Manchester Evening News.